Ya, ruang pengadilan negeri Bandung sudah seketika sudah sepi, sudah kosong, tapi sesaat yang lalu Pak Susno, Prof. Jamin, begitu riuh suasana di ruang sidang menjambut putusan Hakim Eman Sulaiman. Saya akan ke Prof. Jamin dulu. Dari keseluruhan pembacaan putusan sampai akhirnya diputus begitu ya para peradilan ini. Apa yang Anda bisa berikan komentar soal Hakim yang memimpin para peradilan ini? Baik, pertama kita mengucapkan apresiasi ya kepada Hakim Tunggal ini, Pak Eman, yang saya yakin dia banyak tekanan. Anda pasti ada tekanan ya? Sebelum memutuskan, tapi dengan apa yang dibacakannya tadi, dia tegak lurus saya kira. Tegak lurus untuk melihat apa yang sudah ada bukti-bukti yang di persidangan ini. Jadi benar-benar objektif kalau saya melihat ya. Karena dari awal juga saya sebutkan apa yang saya sampaikan itu persis apa yang jadi bahan pertumbangannya. Soalnya didengar gitu ya perbincangan kita ini. Ya, soalnya mendengar apa yang kita sampaikan begitu. Jadi itu kita mengungkapkan kebenaran. Kita nggak punya kepentingan apapun ya sekali lagi dengan kedua belah pihak ini. Kita cuma mau memperbaiki sistem peradilan pidana kita supaya lebih profesional, lebih objektif dalam melakukan tugasnya. Jadi dalam pertimbangan itu tadi, semua permohonannya dikabulkan. Karena apa? Karena dari pertama sudah error in persona. Jadi orang yang dijadikan tersangka saat ini bukanlah orang yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Peggy alias Perong. Dan itu bisa dibuktikan oleh kuasa hukum. Dan apa yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Mulai tadi kita lihat tata cara penetapan DPO yang tidak ada surat pemanggilan terlebih dahulu terhadap para calon tersangkanya tadi, saksinya tadi. Lalu penetapan tersangkanya tidak didahului dengan pemerisaan terlebih dahulu sebagai saksi. Padahal ketentuan Kaporri 6 2019 dan juga putusan MK 21 2014 menyatakan itu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pemerisaan saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Demikian juga terkait dengan penyitaannya, tidak ada izin. Nah ini semua kan prosedural yang sebenarnya. Kalau kita orang hukum pidana, penyidik harusnya sudah memahami. Harusnya sudah memahami prosedural, kenyataannya itu tidak dilakukan. Sehingga ini koreksi lah ya, koreksi terhadap penyidik, penyidik di seluruh Indonesia agar lebih konsisten. Mohon maaf Pak, Prof. Jamin, kita akan semuanya dulu pernyataan dari Ibu da Peggy. Hari ini langsung jemput Peggy, langsung dibawa pulang. Kasian Peggy di sana, sudah terlalu menderita. Tidak pernah melakukan kesalahan. Anak saya telah di penjara. Bersyukur ya, Ibu? Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu, karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Kola Jabar ya. Ini mau ketemu setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Hanya menyampaikan, karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas, bebe bebas. Udah ya teman-teman ya, kita akan persiapan. Iya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Siang ini ya. Jadi mohon teman-teman ya, dikasih waktu dulu ya. Kita akan persiapan langsung menjemput Peggy ini. Mbak Luciana sedikit dong Mbak Luciana. Ayo apa yang mau disampaikan, akan ketemu dengan nama Peggy. Bilang. Kamu dengan Amel, bilang. Amel udah kangen banget sama Peggy. Dan hari ini Amel bakal ketemu Peggy. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung Peggy. Dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal Peggy. Terima kasih. 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 Oke. Tadi Ibu seluruhnya menyaksikan ya, sidang dari awal sampai habis ya? Iya. Oke, dengan adanya putusan seperti ini, sebenarnya apa yang ingin Ibu lakukan ke depan, Bu? Ya Ibu sih mencari keadilan aja. Misalnya yang tidak DPO itu, yang sebenar-benarnya. Keluarga juga menyebut dengan senang, putusan ini Ibu yang lain? Iya. Oke. Dengan putusan ini juga tentu saja nanti kita akan tunggu dari pihak kepolisian apakah akan kembali mencari siapa sebenarnya PG alias perong yang ditetapkan. Nah kalau sekarang kan kemarin polisi menetapkan hanya satu orang masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya kan ada tiga nih, Bu, waktu di putusan pengadilan. Nah Ibu, ada tanggapan nggak soal perubahan penetapan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ini? Ya aneh juga sih. Dari awalnya tiga DPO, masuk menjadi satu gitu kan. Yang duanya lagi kemana gitu? Iya. Tapi berdasarkan apa yang Ibu alami pada delapan tahun yang lalu, almarhumah mendapat perlakuan yang begitu kejam begitu ya. Publik juga tahu itu. Apakah Ibu juga meyakini bahwa sebenarnya ada tiga orang yang saat ini masih dalam status buronan begitu, Bu? Iya, sangat yakin. Sangat yakin ada tiga orang ini? Begitu ya, Bu ya? Yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Pernah ada selentingan informasi, Bu, kira-kira namanya bersosialisasi dengan masyarakat? Begitu ya, selama beberapa tahun ini, dari mulai tahun 2016 pada saat kejadian sampai detik ini, pernah ada informasi, Ibu, masuk ke keluarga almarhumah Vina? Bahwa keberadaan pelaku ini ada di mana begitu? Nggak ada. Belum ada ya, Bu ya? Tapi dari pihak kepolisian sendiri pernah ada akhir-akhir ini bertanya kembali ke pelada keluarga almarhumah di Cirebon sana untuk mengetahui kondisi terakhir para pelaku yang diincar polisi sebelumnya, Bu? Nggak ada. Nggak ada juga? Iya. Oke. Nah, ini kan untuk Pegi Setiawan, Bu. Nah, ada beberapa pelaku lainnya yang sudah dihukum, bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Nah, bagaimana dengan para pelaku lainnya, Ibu melihat? Apakah ini betul-betul memang Ibu menilai ini benar-benar pelaku pembunuhan Vina pada saat itu? Ya, kalau itu sih Ibu pasahin aja sama kepolisian. Kalau misalkan mau ngomong gimana-gimana, takutnya salah. Oke. Ya, bahwa saat ini sudah dibebaskan, ke depannya selain, apa namanya, tadi Ibu mengutarakan tetap ingin mencari tahu keberadaan pelaku sebenarnya. Harapan lain ada, Bu, untuk kasus yang masih menjadi tanda tanya publik sampai saat ini? Ya, harapannya Ibu ya itu segera mencari tiga depo itu yang sebenar-benarnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sukaisi telah berbagi pengalamannya, berbagi informasinya di Breaking News Kompas TV. Kita doakan yang terbaik semua dalam kasus ini bisa terang-benerang, sehingga keluarga juga bisa benar-benar terpenuhi pertanyaan-pertanyaan yang sama ini menjadi tanda tanya setelah beberapa tahun belakang ini. Terima kasih Ibu Sukaisi, sehat selalu Bu. Baik, Saudara Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Breaking News Kompas TV, Saudara, tadi kita sudah menyaksikan bersama putusan Hakim Tunggal Praperadilan Pegi Setiawan, Eman Sulaiman, yang memutus bahwa mengabulkan seluruhnya permohonan dari pemohon dan akhirnya ini memang berdampak pada status tersangka Pegi Setiawan yang harus segera dicabut dan dibebaskan dari tahanan. Begitu Pak Susno ya, hari ini juga harus dibebaskan ya. Hari ini juga putusan itu berlaku sejak diucapkan. Oke. Jadi tidak ada alasan bahwa Pegi Bebas, nunggu tanda tangan bos, nunggu parap, tidak ada. Saat diucapkan berlaku. Oke. Nah kalau tadi saya sudah minta respons dari Pak Prof Jamin, saya ingin juga minta respons dari Pak Susno soal putusan Hakim yang hari ini sama-sama kita saksikan. Putusan terhadap seseorang yang akhirnya benar terbukti salah tangkap dan ini orang kecil begitu Pak Susno. Ya, pertama kita apresiasi Hakim Eman Sulaiman. Saya hormat dua. Oke. Bahwa keadilan, kebenaran tegak dari pengadilan negeri Bandung dari tangan Hakim Eman Sulaiman. Ya. Yang pertama saya katakan bahwa putusan ini tidak satu pun dalil penggugat yang ditolak. Oke. Berarti jelas Pegi ini salah tangkap, bukan itu orangnya. Kemudian baru masuk ke prosedur. Prosedur menentukan tersangka, salah. Kemudian alat bukti juga tidak berhubungan satu sama lain. Ada delapan atau berapa itu kan dalilnya. Berarti semua dalil itu diterima. Nah, karena semua dalil itu diterima, maka berkas yang ada di kejaksaan, yang dikembalikan kemarin sebelum putusan ini, itu tidak berlaku lagi untuk Pegi yang ini, Pegi Setiawan ini. Nah, bukan berarti Polri selesai tugasnya. Apa tugasnya? Polri harus mencari siapa Pegi Perong itu yang sebenarnya. Nah, cocokkan saja dengan DPO-nya. DPO-nya itu tayangkan saja kepada publik. Ada nggak di DPO itu tertulis nama Pegi alias Perong, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Oke. Sampaikan kepada publik, supaya publik juga ikut cari. Nah, dan ada dua lagi kan, ada tiga. Ada tiga. Itu dicari, supaya keadilan tegak, kita tidak mau keluarga korban, keluarga fina, keluarga eki, bersedih hati karena pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Ada lagi, satu lagi yang saya khawatirkan ini. Jangan-jangan. Ya, Prof. Jangan-jangan. Ya, mudah-mudahan jangan ya. Gimana ya? Yang sekarang dikurung, di penjara, modelnya seperti ini juga. Menentukan tersangkanya seperti ini juga. Keliru juga dia. Padahal ada yang dihukum sumber hidup bahkan? Lah, harus dikeluarin. Mudah-mudahan nanti hakim yang mengadili PK, adil seperti hakim Eman Sulaiman. Dan jangan-jangan juga satu yang sudah keluar, siapa namanya itu? Sakatatal. Sakatatal. Salah juga. Kalau saya pagi ini, saya sebagai seorang Polri yang amat cinta pada Polri, saya tidak menganggap Polri kalah. Saya menganggap ini adalah obat yang baik untuk institusi saya untuk perbaikan ke depan. Oke. Jangan sampai Polri organisasi saya, yang itu milik rakyat, didorong ke depan, dimasukkan ke jurang, karena pujian-pujian. Oke. Karena misalnya putusan hakim, wah kasihan polisi, wah polisi teman sejawat saya, kemudian di menangkan. Jangan. Kita sangat mencintai Polri, beri obat. Obat itu biasanya pil itu pahit. Jadi sehari ini, pahit rasanya, tapi ini obat yang paling baik untuk mengadakan perbaikan. Nah, kedua, mari kita lihat nasib orang-orang yang masih terpenjara sampai saat ini, kalau seperti ini harus segera dipulihkan. Oke, itu pesan Pak Susno ya. Nah, bicara tadi juga soal pembenahan, pengawasan ini penting sekali juga dalam penindakan begitu Pak Susno. Peran pengawasan yang banyak pihak menilai bahwa pengawasan terhadap Polri, terutama dalam melakukan penindakan, masih terkesan lemah. Ya. Akipun di negara ini ada yang namanya Kompolnas. Ya. Apa yang harus dibenahi untuk sisi pengawasan ini? Saya berbicara pengawasan eksternal. Oke. Pengawasan eksternal secara politik itu diawasi oleh Komisi Tiga. Oke. Kemudian secara organisatoris, pengawasan eksternal itu ada di Kompolnas. Oke. Tapi sekarang Kompolnas, bukan saya ya, bukan Susno, mohon maaf ya Kompolnas ya. Baca semua komentar rakyat Indonesia yang ada di, kita habis berita gini kan Kompolnas ikut, pasti ada komennya kan. Komen. Di Midsos juga begitu. Bukan hasil sorpe ya, kalau sorpe kan ada sampel, tapi murni dari seluruh rakyat Indonesia, hampir 90% menghendaki Kompolnas itu jangan jadi jubirnya polisi. Oke. Mudah-mudahan Kompolnas sadar itu ya. Nah, yang kedua pengawasan di dalam. Polri punya namanya inspektorat, punya yang namanya propam. Kalau untuk penyidikan ditambah satu lagi yang namanya wasdik, pengawas penyidik, ya ini tidak bisa terbantahkan lagi pagi ini. Berarti lemah. Karena apa? Kemarin ada statement dari yang mengatakan bahwa tidak ada kesalahan gitu dari Rudiana. Bahwa penyidikan sudah sesuai dengan prosedur. Katanya Kompolnas loh. Dan katanya wasdik, bukan saya loh. Kalau saya, mungkin saya jadi, boleh dimarah saya, katanya Susno, apa bisanya Susno seorang petani jagung kayak gini. Enggak, tapi katanya. Kompolnas. Katanya Kompolnas, katanya Dip Humas Polri, katanya siapa, sudah sesuai. Sekarang terbukti malah. Aku tidak mengatakan siapa yang benar. Oke, nah ini yang jadi catatan juga. Jadi, pil pahit ini untuk institusi saya mengadakan perbaikan ke dalam. Perbaikan tentang kualitas penyidik, kualitas pimpinan-pimpinan, kualitas pengawasan. Bayangkan seorang apa namanya, dir sirseumpolda, berani menganulir putusan pengadilan. Itu pik-tip, itu gak ada. Ini pengetahuan hukumnya di mana ini. Nah, akan dibiarkan orang seperti ini, mimpin reserse label Polda, TIPA, Jawa. Kemudian, saya akan tanyakan juga nanti penegakan disiplin ketika memang ada prinsip-prinsip hukum yang dilanggar oleh penyidik di Polda, Jawa Barat. Bagaimana nasibnya ke depan. Tapi sebelum itu, Pak Susno, saya akan tanyakan juga ke Prof. Jamin. Kuala pengawasan ini tadi, balik lagi. Bagaimana peran Kompolnas sejauh ini melihat banyaknya, ya boleh dibilang ini juga salah satu pelanggaran yang terbukti begitu dilakukan oleh penyidik Polda, Jawa Barat. Ini terbukti di persidangan, sudah putus para peradilan. Obstraction. Tadi, dari awal saya sudah katakan. Jadi, dalam menentukan seseorang menjadi tersangka itu, harus berdasarkan bukti-bukti yang benar. Nah, dalam konteks penyidikan, itu kan ada upaya paksa. Waktu kita melakukan upaya paksa penyidik, harus ada yang ngawasin. Namanya juga upaya paksa. Pasti ada cara-cara yang di luar dari kebiasaan, yang melawan dan segala macam. Nah, fungsinya itu harus ada pengawasan. Yang tadi sudah dikatakan, ada Irwasda, ada Wasum. Wasdik. Ada Wasdik. Dan memang gini ya, dalam sistem kita ada kelemahan kerjasama dan koordinasi. Waktu dilakukan SPDP, sebenarnya itu jaksa itu harus ikut gitu loh. Untuk menilai semua bukti. Nah, kelemahan kita di Indonesia ini, sampai saat ini, peran koordinasi SPDP itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga penyidik melakukan sendiri nih, menganggap dirinya benar begitu. Untuk mengumpulkan bukti. Sayangnya, laporannya mungkin keatasan juga baik. Padahal atasan juga menganggap dia baik juga. Nah, jaksa juga dalam mengawasi, tidak mengawasi. Jadi, seandainya tadi jaksa mengawasi dengan baik di antara penyidik ini, tidak mungkin terjadi seperti ini nih. Tidak akan. Sama seperti kasus-kasus di KPK kan, jaksa dan penyidik sama-sama. Jadi, peradilan itu sungguh agak sulit untuk bisa menangkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju sama Prof. Susno terkait dengan Kompolnas. Sekarang itu, Kompolnas itu ex-officio Menteri Dalam Negeri, ex-officio Menkopol Hukam. Nah, ini sebenarnya siapa yang diawasi siapa, begitu kan. Harusnya independen, gitu. Jadi, jangan lagi ada institusi negara di dalam pengawasan negara sendiri yang akan diawasi, begitu. Jadi, harus direvisi nih Undang-Undang Kompolnas ini. Jadi, harus direvisi. Jadi, yang duduk di Kompolnas itu benar-benar orang-orang yang pingin memperbaiki kepolisian, memberikan masukan, begitu ya. Jangan orang dalam, ada di dalam diawasi. Jadi, jeruk makan jeruk ibaratnya. Dalam konteks kita, ini kan ibarat jeruk makan jeruk, begitu kan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, pengawasan melekat ya, dari Irwasda dan Propam itu, itu juga sangat penting. Jangan karena satu atap, sehingga yaudahlah, sama-sama gitu. Jadi, jangan sengang. Jadi, sistem kepolisian kita ini harus diperbaiki. Supaya pintar penyidik ini, melakukan itu harus objektif. Hindari yang namanya, contohnya, oh dia orang kecil. Jadi, suka-suka hati saya, ditekan, dipaksa, disudut, pakai apa. Itu sistem itu, sistem jadul itu ya. Gak perlu itu. Jadi, gak akan pintar kita kalau pengakuannya datangnya dari tersangka saja. Pengakuan dari tersangka itu kelemahan. Gak akan pintar. Kalau kita mau pintar jadi penyidik, gunakanlah prosedur yang benar. Dia yang menentukan, membuktikan dia adalah bersalah. Bukan orang yang mengaku. Kalau dia yang mengaku, kita gak akan pintar. Nah, jadi penyidik harus berdasarkan cara-cara yang benar, sesuai dengan KUHAB, dan objektif. Dan sekali lagi, kalau kasusnya tindak pidana terhadap badan seperti ini, penganyayaan, pembunuhan, itu scientific crime evidence itu harus ada. Wajib sekarang, hukumnya. Karena teknologi sudah memungkinkan. Dan itu akan lebih gampang bagi penyidik. Nah, jadi ilmu scientific penyidik ini harus di-upgrade, menurut saya. Dari mulai di level ke Polsek, Polsek. Nah, ini harus dibenahi. Jadi, perlu biaya, ya gak apa-apa. Untuk memperbaiki sistem kepolisian yang lebih baik ke depan. Lalu, menghargai dan setiap orang itu adalah presence of innocence. Praduga tak bersalah itu penting sekali dalam proses peradilan kita. Jangan lalu menganggap orang itu presence of innocence. Menyatakan dia dulu bersalah, baru cari bukti. Gak boleh. Harusnya, tidak bersalah dengan bukti yang saya miliki berdasarkan pengatuhan saya sebagai penyidik. Dan teknologi yang saya miliki, Anda bersalah berdasarkan bukti ini. Itu baru dia dinyatakan bersalah. Itulah konsep sebenarnya yang kita miliki dalam proses. Jadi, saya sangat berharap dengan keadaan putusan hari ini, kita cinta sama polisi. Jadi, kepolisian ini bisa berbenah dalam semua... Jadi, jangan lagi beranggapan nanti di masyarakat, saya gak mau lapor polisi. Nah, itu yang ditakutkan itu. Karena kalau saya kehilangan ayam, nanti saya kehilangan kambing. Nah, gitu kan. Ke kehilangan kambing, jangan lagi ada asumsi seperti itu. Jadi, objektifitas kepolisian harus dibangun dari sekarang. Momentum ini bagus sekali gitu loh. Untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, bahwa kepolisian itu objektif. Tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu yang harus konsepnya seperti itu. Oke, saya juga menerima informasi bahwa hari ini pukul 1 waktu Indonesia Barat, pukul 1 siang ini, akan ada konferensi pers dari Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Kita belum tahu semua bahwa apakah ini akan merespons juga dari hasil putusan prapredin atau tidak. Tapi biasanya kalau Pak Susnud pernah di Baris Krim gitu, dengan adanya kejadian seperti ini, apakah respons-respons seperti ini juga yang dibutuhkan oleh Baris Krim? Bagus ya, walaupun terlambat ya. Oke, jadi ada keterlambatan sebenarnya. Mestinya Baris Krim itu, dia ikut dari awal mendampingi penyidikan yang dilakukan Paul Dajabar. Berikan guidance, jangan terulang apa yang diamanatkan oleh Kapolri lewat Wakapolri, bahwa penyidikan 2016 di Cirebon tidak ada scientific crime investigation. Itu Kapolri loh yang ngomong. Tapi sayangnya, Kapolri ini diluruskan oleh siapa namanya? Kadip Humas. Adanya juga, Kadip Humas bisa mengoreksi Kapolri. Gak tahu saya, sanksi pada Kadip Humas ini apa. Nah, Kapolri ngomong gitu diluruskan lagi sama dia. Ini keterlaluan ini anak. Nah, jadi mudah-mudahan konferensi Pes hari ini adalah untuk perbaikan dalam tubuh Paul Dajabar. Bukan untuk menghadapi perlawanan. Dan mestinya dari dulu. Supaya apa? Karena apa? Publik se-Indonesia ini selalu ingin menunggu-nunggu keterangan dari Paul Dajabar. Benar gak? Tapi kok kelihatannya irit sekali gitu kan? Dari Polda irit, kemudian dari Mabes Polri irit. Sehingga informasi ini di luar menyebar macam-macam. Tapi alhamdulillah menyebar macam-macam ternyata endingnya bagus ya. Endingnya bagus. Kebenaran tegak hari ini. Dan ada yang satu lagi tidak boleh terjadi gitu. Menyalakan media. Menyalakan media masak. Kalau ini trial by the press. By the press. Langsung mencari siapa yang menyebarkan ini awal. Nah daripada susah cari siapa yang menyebarkan ini awal. Cari aja siapa yang melakukan judi online. Itu gampang itu. Oke. Kita sekarang bicara lagi tadi apa namanya konteks pengawasan. Dan juga reward and punishment lah ya dalam hal ini. Harus. Institusi Polri. Harus. Kan kalau memang sidang ini sudah menunjukkan bahwa ini ada error in persona. Salah tangkap. Tentu ya kalau Pak Susno bahkan tadi mengatakan ini obstruction of justice gitu. Iya. Apakah harus ada sanksi terhadap penyidik-penyidik yang menetapkan Pegi sebagai tersangka. Penyidik 2016 dicari kesalahannya apa. Termasuk penyidik yang di Jawa Barat. Kesalahannya sudah lihat tadi. Lah itu peraturan Kapolri dilanggar. Uhab dilanggar. Terus keputusan Mahkamah Agung dilanggar. Akan didiamkan ini. Oleh Mabes Polri. Apakah salah tingkatnya itu mulai dari apa namanya. Direktur Kadit Sersepolda. Penyidik. Kemudian Kapolres yang dulu. Apakah akan dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sampai Kapoldanya. Harus diberi tindakan. Kalau tidak akan berleha-leha dulu. Wah bersalah dianggap biasa. Ini tidak biasa-biasa loh. Yang dibaca oleh hakim tadi. Yang dilanggar itu apa. Uhab. Itu undang-undang yang dibuat oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua apa. Keputusan MK. Yang ketiga apa. Keputusan peraturan Kapolri. Dilanggar. Tidak ada sanksi. Rasanya agak sulit diterima kalau tidak ada sanksi oleh publik. Kalau saya jadi Kapolri. Diris Krimpolda saya copot hari ini. Oke. Nah ini kita juga akan menunggu respons dari Polri. Masih ini memang akan ada konferensi pers nanti pukul 1 siang. Tapi belum kita belum bisa pastikan betul. Apakah ini juga untuk merespons putusan sidang prapral dan PG Setiawan pagi hari ini. Breaking News Kopas TV akan berlanjut sesaat lagi tetap bersama kami. Sejak proses penyelidikan, penyelidikannya. Nah hari ini forum prapradilan ini adalah menguji secara formel bagaimana penetapan tersangka terhadap PG Setiawan. Kami hadir untuk mendengar langsung pertimbangan-pertimbangan hakim. Dan apa yang kami dapatkan hari ini tentunya menjadi bahan evaluasi. Hakim menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam manajemen penyidikan yang diatur di perkap ternyata tidak dilakukan. Putusan MK juga demikian. Nah ini menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar ketika melakukan penyidikan harus cermat dan harus taat pada SOP yang sudah dibuat. Pada ketentuan yang sudah ada sehingga tidak nantinya kemudian digugat. Ataupun kalau digugat ya bisa mempertanggungjawabkan. Kalau terkait kali ini Pak, akan ada komunikasi kan dengan Polda Jabar? Ya tentunya kami karena tugasnya mengawal, mensupervisi, tentunya kami akan mempertanyakan juga. Tapi Pak, apakah dunia yang ada yang disampaikan tadi diperkalkan nanti, dunia sisa-sisa, seperti apa? Nah itu nanti internal. Nanti internal dari via Polda Jabar tentunya yang akan mengevaluasi ya. Karena ini masalahnya kan, kasus ini warisan dari penyidik terdahulu kepada penyidik yang sekarang. Nah makanya berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa forum, tolong ketika ada estafet penanganan kasus yang lama belum terungkap, ini agar hati-hati yang menerima harus cermat mendeliti satu persatu. Sudah ada atau belum? Kalau belum minta dilengkapi dulu. Ini kan seperti terungkap di persidangan kan ketika diwariskan, ada hal-hal yang formel itu belum dilakukan oleh penyidik sebelumnya. Nah kemudian yang kedua yang saya sampaikan juga bahwa tolong diantisipasi kasus-kasus yang masih belum terungkap atau cold case. Ada beberapa pembunuhan ASN di Semarang, masifah UI yang ditemukan di Danau, pembunuhan pelajar di Bogor sudah sekian lama. Ini agar dievaluasi kembali, kemudian belajar dari kasus ini. Cek lagi satu persatu, supaya ketika nanti tertangkap pelakunya, maka pembuktiannya sudah jauh lebih mudah. Betul, betul. Tadi sama-sama sudah kita simak respons dari Kompolnas yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto yang mengatakan bahwa ya memang terbukti dari peradilan ini ada yang salah dari proses penyidikan dan akan melakukan evaluasi. Nah padahal kan sebelumnya juga kita tahu bersama bahwa Kompolnas ini mengiakan bahwa prosedur sudah memenuhi syarat begitu ya. Tapi sekarang ada pernyataan berbeda dari Kompolnas ketika sudah menyaksikan putusan. Apa yang Anda tangkap Pak Prof. Jamin dulu? Jelas ya, artinya saya sudah katakan tadi terlepas dari kepercayaan saya terhadap Kompolnas dan personilnya di dalam, jadi tadi Pak Susun sudah bilang si Tijen itu mengatakan kayak juru bicaranya polisi gitu kan. Kompolnas gitu kan. Makanya kelemahan institusi saya bilang. Kenapa? Ini institusi yang harusnya bebas nilai. Bebas nilai artinya independensinya harus benar. Kalau dari awal ya, Kompolnas sudah menyatakan kamu salah ini ya gelar perkara ya. Kita laporan. Kamu nggak boleh ditetapkan jadi tersangka. Atau udahlah, kamu nggak usah lagi naikin gitu. Ini nggak akan terjadi kan seperti ini. Begitu loh. Kita nggak akan lihat peradilan ibarat kata dalam petik ya saya mohon maaf ya. Seakan-akan nggak profesional gitu loh dengan putusan ini dalam proses penyidikan ini salah semua begitu kan. Harusnya dari awal dengan pengawasan atau rekomendasi ini harusnya Kompolnas mengatakan jangan, udah. Ya jadi artinya stop. Atau atasan penyidik, udah kamu stop dulu. Nah jadi ini semuanya perannya sama. Kita nggak bisa menyalakan persis 100% ini salah penyidik. Nggak, saya nggak akan menyalakan penyidik. Pengawasnya. Karena penyidik setiap dilakukannya itu harus lapor atasannya. Dan atasan itu ada yang ngawasin gitu. Apalagi peran Kompolnas seperti ini sangat penting begitu untuk mengungkap. Pertama sekali saya ingat di media itu mereka belum ngajuin pra-peradilan. Sehingga saya pada saat itu belum. Dia bilang ini salah tangkap. Bahkan teriak-teriak itu tersangka waktu conference itu harusnya kelihatan tutup mulut. Artinya ini oke kita stop dulu. Ini kan sudah banyak. Kita ambil bukti-bukti yang benar. Tapi ya apa boleh buat ya karena memang keadaan seperti ini jadi dipertontonkan di media semua melihat. Jadi kembali lagi kita cinta kepada kepolisian. Saya sangat cinta. Saya cinta kepada Kompolnas. Cuma dalam proses due process of law harus benar. Supaya penyidik ini pintar jangan apa namanya semua barang-barang alat bukti yang dilakukan dalam penyidikan harus sah. Saya sangat concern sekarang mengenai bukti yang tahun 2016. Contohnya CCTV ya itu handphone yang disita motor yang disita pada saat kejadian itu itu dimana semua. Gak apa-apa kita ungkapkan. Kalau ada penyidikan yang salah dihukum. Penyidiknya perbaiki. Nah ini menjadi pintar kan akhirnya nanti lebih objektif dalam menilai. Itulah proses yang sebenarnya harus. Jangan semua alat bukti yang kalau kira-kira melemahkan dalam proses penyidikan kita hilangkan contohnya begitu ya. Jadi ibarat contoh lah seperti ini. Kita hilang. Jangan. Semuanya dihadirkan. Biarlah nanti hukum yang menentukan siapa yang benar siapa yang salah. Kan polisian gak punya kepentingan disini. Kepolisian sebagai penyidik dia hanya menyedarkan keadilan. Jangan ada kepentingan. Contohnya ada pesanan dari pelapor pesanan dari terlapor jangan sampai ada seperti itu. Kalau sudah seperti itu nanti gak objektif kasihan penyidiknya. Atasannya juga penyidiknya kasihan. Ada juga pernyataan menarik tadi dari Pak Benny Mamoto sebagai komisioner Komisi Kepolisian Nasional yang mengatakan bahwa ini kasus warisan dari kasus sebelumnya. Apakah di si kasus warisan ini ada dalam apa ya putusan ini putusan dan apa dalam beracara di tindak pidana sebelumnya ada gak istilah sebenarnya kasus warisan itu sih sebenarnya Pak Susno? Oh ini tidak ada ini bukan kasus warisan. Kasusnya Peggy sebagai tersangka berbeda dengan penyidikan yang dulu. Oke yang 2015. Yang surut yang diperadilankan ini adalah kasusnya Peggy. Oke. Peggy sebagai tersangka ini benar enggak salah orangnya apa enggak penetapan sebagai tersangka ini sudah mencukupi barang alat bukti apa tidak kemudian secara prosedur sudah benar apa tidak Peggy yang dipersoalkan. Oke. Soal ini kasus 2016 lain lagi Oke. 2016 yang sudah ketangkap sudah berakhir di penjara. 2017, ya. Tinggal ada upaya hukum nanti PK. Nah PK-nya kalau gak salah sudah persiapan dimasukkan. Jadi jangan dilimpahkan ini kepada 2016 berbeda. Oke ini berbeda. Tapi kalau misalnya alasannya kasus warisan mengungkap apa pelaku sebenarnya ini berarti berkas-berkas yang lama juga harus dicermati begitu oleh penyidik-penyidik yang saat ini. Iya. Itu yang dimaksud mungkin warisan itu. Saya kembali berbicara berapa kali saya di podcast saya di media televisi saya katakan kalau mau benar menyidik si Peggy ini kembali ke titik 0. Oke. Titik 0-nya adalah 2016 nama Peggy keluar ini dari siapa? Ternyata nama Peggy keluar ini dari mulutnya Rohyana Ra apa Ibtu Rudiana Rudiana sebagai saksi dan dia juga yang melakukan penangkapan dan lakukan interogasi Rudiana dari siapa? Dari Aeb Aeb benar gak keterangannya Aeb melihat peristiwa ini dari jarak 100 meter tengah malam jam 10 malam di situ gelap dia tahu warna sepeda motor kemudian tidak kenal dengan Peggy tahu itu wajah Peggy nah dari situ aja kalau penyidiknya benar itu pasti bohong oke nah ini diyakini oleh si siapa namanya Rudiana benar sehingga nama Peggy ini kekeluar saya baca berkasnya tidak sembarang ngomong ya berkasnya tebal segini Rudiana ngomong 1, 2, 3, sampai 11 orang oke nah kemudian dari mana? dari situ inilah yang menjadi putusan pengadilan lah kalau diteliti dari sini penyidik yang benar artinya keterangan Rudiana ini udah gak beres karena berasal dari Peggy loh kok digunakan dasar sebagai penyidik 2024 untuk menangkap Peggy yang sekarang oke kalau begitu bagaimana nasibnya semua orang yang saat ini sudah berada di dalam penjara Pak Susno karena kalau memang Pak Susno mengatakan ini sudah tidak benar dari awal karena kesaksian juga salah ini menetapkan tersangka ada 11 yang sudah di 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 jara saat ini dari awal ini adalah justice of obstruction obstruction of justice obstruction of justice ini peradilan sesat kenapa peradilan sesat mulai dari tingkat penyidikan salah kemudian tingkat di penuntutan oleh jaksa salah juga pengadilan tingkat pertama sampai dengan kasasi gak beres tapi mereka berlindung di bawah mereka sudah mengajukan yang namanya apa itu ke presiden itu gerasi gerasi ditolak lah ini pikiran yang picik sekali ini untuk cari kebenaran tidak begitu dong telusuri dulu ini oke nah ini berarti kesalahan ini saya tidak mau nimpakan dan tidak mau ditimpakan pada polisi saja oke saya ini polisi yang sangat cinta polisi kesalahan selain polisi salah dalam penyidikan ada pada jaksa oke harus diprokses sini jaksa yang menerima berkas ini kemudian hakim pada tingkat pertama tingkat banding tingkat kasasi monggo komisi yaudisial cari siapa hakimnya ini oke nah ini jangankan kita bicara 3 DPO yang kemarin ditetapkan di putusan pengadilan berarti yang sebelumnya 3 DPO ini juga jangan-jangan jangan-jangan susah gak ada juga pembunuhan terjadi maka harus dicari apakah akan mencari hanya 3 orang ini atau justru mencari siapa sih dan berapa sih pembunuh sebenarnya sebenarnya bagaimana apakah 3 apa 4 apa 2 atau 1 berapa orang dan siapa orang itu itu yang harus dicari oke ini yang yang juga menyulitkan adalah saat ini lemahnya scientific evidence tadi scientific itu yang yang tidak dilakukan scientific evidence yang sangat-sangat lemah kalau saya lihat dari tingkat awal tidak dilakukan mana CD jari-nya mana CCTV-nya kenapa CCTV tidak dibuka sudah sekian lama disita kenapa HP-nya disita tidak dibuka oke kenapa apa darah yang di baju tidak diambil darah yang di tubuh tidak diambil kenapa DNA tidak diambil ada yang mengatakan DNA ratusan juta siapa gak pernah baca DNA itu cuma 5 juta ya tapi kalau lo anggaran polisi gak cukup ya anggaran polisi udah cukup besar sekarang oke Prof Jamin dalam hukum acara pidana dan juga dalam hukum pidana lah ya kita bicara hukum pidana saya juga ingin punya pertanyaan yang sama akhirnya dengan apa yang saya tanyakan ke Pak Susno yang saya tergelitik dengan kasus warisan yang dikatakan Pak Benny tadi apa respons Anda soal apakah memang ada istilah kasus warisan itu ya jadi ada beberapa ada tindak pidana yang pelakunya belum semua tertangkap oke nah jadi belum semua tertangkap mungkin karena melarikan diri atau hilang atau tidak tahu dimana dia berada lalu diputus terlebih dahulu karena ini kan pasalnya pasal 55 ya penyertaan gitu jadi yang dahulu akan diputus telah diputus ternyata yang lainnya belum dicari begitu seharusnya gak perlu 8 tahun begitu ya artinya itu dia tahun 2016 tahun 2016 sampai 2024 terlalu lama begitu sampai putusan MK putusan PK atau putusan kasasi ya putusan kasasi yang terakhir itu sebenarnya gak terlalu lama kalau memang 2-3 tahun itu sudah cukup lama begitu ya 1 tahun 2 tahun harusnya cepat begitu nah setelah itu baru 2024 itu saya kira tidak sangat berpengaruh film itu gitu untuk bisa sehingga harus DPU harus di lalu sekarang 8 tahun kemudian muncul seperti ini nah ini bukan warisan artinya ini dia harus mengungkapkan DPO nya begitu yang dianggap bersama-sama melakukan perbuatannya sayangnya bukti awalnya tadi itu yang 2016 sudah banyak yang hilang sudah tidak ditemukan bagaimana penyidik yang baru tapi kita tidak bisa menyalahkan penyidik 2019 gak bisa justru penyidik yang 2024 ini kalau merasa belum cukup bukti untuk menjadikan tersangka dia gak usah dilanjutkan atau ditetapkan sebagai tersangka jangan memaksakan dia harus lebih menahan diri walaupun ada desakan contohnya oh DPU nya harus tangkap oke gak apa-apa tapi karena kita belum bisa mengucap-ucap kita gak bisa jangan langsung tiba-tiba yang kita lihat sekarang ini Pegi Sitiawan dihadirkan di conference lalu dia melawan di depan saya gak ini kan spontan resistensinya pada saat itu jadi rentan kan dan itu dibuktikan sekarang di persidangan berarti benar yang di conference itu orang yang benar-benar tulus benar-benar gak bukan pelaku kan kita jadi salah tangkap kan jadi malu seperti ini ya polisian tapi sekali lagi inilah pelajaran ini justru tadi Pak Suso bilang ini pil yang pahit tapi pil bagus untuk mengobatin begitu ya kepolisian dan lagi saya kira saya harus pandangan kepolisian ini harus lebih independen ya apalagi di tingkat pengawasan ya saya kira lebih baiklah di tingkat pengawasan sekarang kompol nasi itu udahlah jangan lagi ada unsur pemerintah biarlah kompol nasi itu benar-benar mau dia dari kepolisian yang sudah pensiun mau dia toko masyarakat akademisi tapi jangan lagi ada ex-officio yang sedang menjabat disitu supaya lebih independen oke nah sebelum kita lanjutkan lagi nanti ini juga sekaligus menandakan begitu Prof. Jamin Pak Susno bahwa peradilan yang akhirnya dikabulkan begitu ya oleh pengadilan negeri Bandung menandakan bahwa pendegakan hukum masih tajam ke bawah tapi tumbul ke atas karena ini anak apa rakyat kecil biasa orang biasa yang bukan punya power apa-apa dan terbukti akhirnya memang tidak bersalah nah saya juga akan putarkan kembali saudara bahwa beberapa saat yang lalu Bunda dari Penggistiawan dan adik dari Penggistiawan juga sudah memberikan responsnya terhadap putusan pengadilan hari ini berikut kita saksikan kembali apa yang ingin disampaikan oleh Ibu sampaikan Bu sudah cukup banyak-banyak terima kasih karena anak saya sudah kembali anak saya sudah pulang sudah cukup ibu tadi sejuk sukur ibu ya hari ini langsung akan menjemput Pegi ibu iya hari ini langsung menjemput Pegi langsung dibawa pulang kasihan Pegi di sana sudah terlalu menderita tidak pernah melakukan kesalahan anak saya telah di penjara bersyukur sekali sudah ya teman-teman nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Pegi setiawan ke Pola Jabar hari ini langsung apa yang mau disampaikan ke Pegi ayo ibu apa yang mau disampaikan ke Pegi hanya menyampaikan karena Pegi tidak bersalah Pegi bebas 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 sudah ya teman-teman ya kita akan persiapan hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Pegi hari ini tidak akan menunda-nunda lagi jadi mohon teman-teman ya dikasih waktu dulu ya kita akan persiapan langsung menjemput Pegi ini Mbak Lusiana sedikit dong Mbak Lusiana ayo apa yang mau disampaikan akan ketemu dengan apa Pegi bilang kangen Amel bilang Amel udah kangen banget sama Pegi dan hari ini Amel bakal ketemu Pegi terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung APG dan terima kasih untuk media-media yang sudah mengawal APG dengan dikabulkan permohonan kami kami anggap bahwa ini sesuai berdasarkan hukum berdasarkan fakta sehingga putusan ini tentunya bukan hanya untuk kepentingan kami tapi untuk kepentingan permohon tapi yang lebih penting adalah bahwa ini untuk kepentingan Indonesia artinya apa saya benar-benar merasakan bahwa di pengadilan kota Bandung ini betul-betul ditegakkan pilar keadilan betul-betul berdiri kokoh pilar keadilan sehingga dengan putusan ini kami selaku kuasa hukum Pegi Setiawan merasa sangat puas kemudian kami juga tidak menilai siapa yang menang dan siapa yang kalah tapi pada intinya yang menang adalah sebuah kebenaran dan sebuah keadilan kira-kira demikian apakah ada pesan atau ada pendapat atau ada buat semua para siapapun ya yang sedang berjuang yang sama dengan kami berjuang jangan selalu ragu ketika kebenaran masih ada sisi-sisi kebenarannya selalu ungkapkan apa adanya tanpa ada rekayasa tanpa ada desain insya Allah putusannya bisa dikabulkan oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon enam memberintahkan kepada pemohon memberintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon tujuh memberintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan delapan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kalah dan sembilan membebankan biaya perkara kepada negara demikianlah diputus pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan ketua pengadilan putusan tersebut putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitra pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon demikian putusan sudah dijatuhkan intinya pemohonan praperadilan dari pemohon dikabulkan ya dengan adanya putusan hakim Eman Sulaiman tadi maka Peggy Setiawan diperintahkan kepada Polda Jawa Barat untuk tidak kembali dilanjutkan penyidikannya dan segera dibebaskan tapi saya juga tertarik dengan respons yang diberikan oleh keluarga Peggy Setiawan terutama oleh ibu dan adiknya tadi yang mengatakan dengan haru begitu Pak Susno Pak Prof Jamin bahwa menyambut dengan rasa syukur yang sangat mendalam dan mereka ini bukan orang yang bagaimana begitu ini hanya orang kecil begitu ya dan sekali lagi membuktikan bahwa putusan pengadilan ini membuktikan bahwa hukum di kita masih tajam ke bawah tumbul ke atas ada komentar soal ini Pak Jamin kalau melihat bagaimana orang kecil seringkali menjadi korban salah tangkap sepertinya jadi jadi kalau dari sisi peradilan ini hakim ini benar-benar objektif ya kita apresiasi lalu terkait dengan kepolisian makanya saya bilang dalam setiap tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelidikan harus objektif tidak melihat siapa korban tidak melihat dari siapa pelapor apakah korbannya itu adalah orang hebat pelakunya orang miskin sehingga bisa diperlakukan semena-mena atau sebaliknya begitu ya korbannya sebaliknya jadi tetap objektif memang sulit memang karena pasti ada tekanan lah tapi tapi kalau dia mau pintar harus berdasarkan objektifitas supaya ilmunya bertambah begitu loh kenapa saya bilang ilmu bertambah kalau kita melakukan penyelidikan didasarkan kepada pesanan tanda petik gitu ya akhirnya kita menuruti apa maunya yang memesan kita begitu buktinya kita harus setting ininya harus kita setting akhirnya ilmu kita gak bertambah kenapa karena kita harus menutupi semua seakan-akan itu tidak seperti apa adanya kalau tidak seperti apa adanya kan kita jadi ilmu kita gak bertambah makanya saya katakan jangan melihat kualitas dan faktor ekonomi pelapor ataupun terlapor ya kita objektif saja ya dalam menilai itu nanti kita akan pintar jadi kita akan bisa gak-gak repot begitu dan juga kembali kepada pimpinan di penyidikan apakah tingkat kapolsek kapores harus peduli begitu dalam semua kasus begitu harus peduli dia harus benar-benar melakukan pengawasan jangan dibiarin kasihan juga begitu mereka sama anak buahnya kalau dibiarin akhirnya mereka menentukan sendiri baru yang ketiga terkait dengan peran kejaksaan dalam mengawasi proses penyidikan sejak keluarnya SPDP itu harus ya harus semua proses polisi ini sekali lagi saya mohon maaf ya dengan kepolisian dia tidak bisa menilai kualitas bukti oke dalam proses penyidikan kenapa karena menilai kualitas bukti ini nanti ada pada kejaksaan karena dia yang bertanggung jawab untuk membuktikan apakah bukti ini nanti kuat atau tidak kuat nah jadi kepolisian itu dia mengumpulkan bukti artinya begini Prok dalam proses penyidikan sebaiknya polisi juga didampingi oleh kejaksaan begitu itu ya kalau di common law system atau di tempat lain lah kepolisian kapan hari aja kalau penyidik telepon jaksa jaksanya harus datang harus datang dan untuk bisa melihat Pak jaksa kami hari ini melakukan penyidikan boleh gak datang ini boleh gak kami sita dia harus hadir disitu gitu baru disita gitu kan nanti dia minta izin wah sama kejaksaan nah itu yang sebenarnya begitu tapi yang sekarang terjadi one man show penyidik sendiri menentukan buktinya lalu kualitas bukti dia tentukan sendiri nanti setelah selesai baru limpahkan ke kejaksaan nanti dinilai lagi jadi dua kali kerjaan nah kalau seperti itu itu ketidaktahuan penyidik ketidakmampuan atau abai Pak Susno? jadi begini bukan ketidaktahuan ini praktik-praktik yang apa namanya menganggap super power lah ya menganggap bahwa itu sudah benar oke nah kemudian diselesaikannya mungkin dengan rundingan musawara makanya menyangkut pemikiran beliau tadi bagus sekarang lagi dalam tahap amandemin hukum acara idana saya paling setuju satu lagi kita tidak salah merubah karena Pak Hakim sekarang selalu berpedoman mendewakan BAP kalau orang berbeda dengan BAP pasti ditegur BAP nya bunyi begini padahal alat bukti yang benar adalah apa yang fakta hukum yang terungkap di depan sidang pengadilan oke nah sekarang untuk mengatasi itu apa sebaiknya sidang pengadilan ke depan Hakim itu jangan diberi berkas tidak ada berkas cukup pengantar dari kejaksaan ini perkara ini 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 saksinya ini barang buktinya ini oke mari kita sidangkan oke nah sehingga betul-betul itu diperiksa di situ nah kalau sekarang kan enggak definisi daripada alat bukti adalah sesuatu keterangan saksi yang diberikan atau keterangan ahli atau apalah yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah termasuk keterangan terdakwa pun diberikan di depan pengadilan tapi tidak di bawah sumpah oke nah sekarang terbalik itu seolah-olah hanya simbol saja yang benar itu ya tidak semua Hakim ya kebanyakan Hakim berpedoman pada BAP cara ngatasinya di UHAP itu ya kita harus repolusi dong oke tidak ada BAP untuk itu makanya seperti negara-negara lain kita lihat sistem common law atau apa di polisi itu enggak lama berkas itu enggak ada bolak-balik gitu seret seminggu selesai masuk sidang seminggu selesai oh kalau gitu kurang Hakimnya tambah dong bila perlu sampai tingkat kecamatan atau kelurahan ada pengadilan oke kalau memang di kelurahan itu banyak perkara nah itulah cara ngatasinya supaya kita tidak lagi terdapat hal-hal seperti ini salah tangkap salah tangkap yang salah tangkapnya ini juga orang orang kecil orang kecil tapi salut untuk Hakim Iman Sulaiman hukum bagi Pak Hakim Iman Sulaiman dia tajam ke samping tajam ke atas tajam ke bawah salut saya oke inilah calon-calon Hakim yang bagus tapi di sisi lain ada Hakim juga yang informasinya malah dapat promosi ketika Hakim yang nyidangkan di Cirebon ini suara rakyat loh saya ini bukan polisi sudah rakyat bersuara mana KY saya gak rela gaji Hakim seperti itu karena kita bayar pajak bayar pajak mas kalau gajian dipotong pajak pasti dosen dipotong pajak juga untuk gaji Hakim kita gak rela Hakim-hakim kayak gitu ya ini ini yang jadi catatan bersama seperti ini kalau bicara soal penegakan hukum bukan hanya polisi ya Pak Sosno ya lo bukan jangan hanya polisi saja jaksaan jaksa KPK kemudian siapa lagi Hakim ini yang harus benar-benar berintegrasi saya juga sering lihat sebenarnya kalau di serial-serial crime investigation itu film loh bukan kenyataan tapi ya begitulah kenyataannya ketika polisi bekerja bersama kejaksaan beriringan pada saat penyelidikan penyidikan ini yang harus kolaborasi ini yang harus menjadi ditekankan menjadi ciptakan yang bagus nah selanjutnya saya juga akan minta pandangan terakhir masing-masing dari Prof. Jamin dan juga Pak Susno dari adanya kasus PG ini yang akhirnya terbukti bahwa ada kesalahan prosedur dari pihak kepolisian lalu akhirnya sekarang sudah dibebaskan ke depan apa yang ya tadi kita sudah bicarakan lah ya mulai dari pengawasan perbaikan cara pola penyidikan apa lagi yang kurang kira-kira untuk catatan ke depan kalau dari saya pertama ya tentu penyidik harus menghormati semua prosedur yang ada yang ditentukan dalam KUHAB dalam PERKPKPORI maupun dalam peraturan-peraturan yang ada yang kedua perlu adanya perbaikan dalam sisi pengawasan tadi saya sangat concern terhadap pengawasan eksternal komponasi ini lebih independen ya ya independen jangan lagi ada unsur pemerintah disitu ya yang ada kaitannya dengan kepolisian gitu benar-benar independen kalau mau koreksi yang ketiga harus ada peningkatan sumber daya manusia dalam konteks penyidikan terutama dalam konsep daripada scientific crime investigation itu harus benar-benar jangan malu belajar dari akademisi atau dari ahli-ahli di bidang investigasi dari dalam maupun di luar negeri gak apa-apa perlu biaya lalu sarana dan prasarana contohnya terkait dengan forensic laboratorium nah ini harus punya jangan hanya bilang oh kita polsek atau ini gak punya polda gak punya jadi setiap polda polsek harus punya forensic criminal investigation supaya nanti jangan menunggu karena kasusnya perlu ditindak dengan cepat kalau dalu warsa barang rusak dan juga ada jajat tertentu yang gampang menguap dan hilang kita sudah sulit untuk pembuktiannya begitu jadi menurut saya kepolisian harus punya anggaran terkait dengan laboratory criminal investigation system yang baik begitu sehingga kita tidak sulit lagi nanti untuk bisa membuktikan pelaku yang sebenarnya lalu yang keempat saya berharap ya netralitas kepolisian jangan selalu apa jangan jangan sampai ya ini duga masyarakat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas jadi harus objektif oke terakhir Pak Susno saya juga ingin menyeroti sebenarnya spesifik singkat soal tidak meratanya kualitas penyidik tadi sudah disinggung oleh Prof. Jamin bahwa kalau di daerah katanya tidak ada ini dan tidak punya kemampuan untuk penyelidiki kasus-kasus ini kan kasus ini juga awalnya dari daerah daerahnya cukup cukup jauh lah begitu dari ibu kota dan bukan kota metropolitan bagaimana Anda menyeroti soal ketidak ketidakmerataan kualitas penyidiki pertama saya menyeroti dari sumber daya manusia ya ya penempatan personil di Polri di bidang apa saja harus sesuai dengan pendidikan pengalaman kemampuan oke dan integritas ini banyak dikeluhkan oleh adik-adik saya penempatan sekarang ini tidak merata ada yang jadi Kapolda berturut-turut ada yang Kapolda tidak diganti-ganti gitu kan sementara ada yang lain sampai nangis pun tidak akan jadi Kapolda itu level Kapolda oke level apa namanya dir kadit tingkat Polda juga gitu jadi hanya orang yang kalau sistem jendela Johari yang kelihatan saja yang tempatkan soal dia bodoh soal dia tidak punya pengalaman tidak apa-apa itu nah demikian juga penempatan penyidik-penyidik di Polda di Polres dan di Polsek ini siapa yang dekat pimpinan jangan begitu dirubah ini satu ya yang kedua putusan pengadilan ini kesimpulan saya adalah pelajaran yang terbaik untuk Indonesia oke termasuk untuk lembaga hari ini telah lahir keadilan dan kebenaran dari pengadilan negeri Bandung di tangan Hakim Eman Solaiman mari kita mengureksi diri khususnya lembaga-lembaga pengawas misalnya Kompolnas tadi ya jangan lagi telah memberikan penilaian menjas gitu bahwa penyidikan telah sesuai dengan prosedur kami sudah cek bahwa ini enggak bukan itu tugas Anda tugas Anda itu adalah untuk mengawasi mengecek dan sebagainya bukan untuk memberikan penilaian langsung di luar tadi kalau seperti profesor katakan seandainya betul dikatakan Anda salah Anda harus begini harus begini tidak terjadi seperti ini ini saya selaku Polri walaupun sudah pensiun ya malu saya hari ini kenapa seperti ditampar berapa itu seluruh dalil penggugat dikabulkan dikabulkan kenapa enggak merah tapi ini bagus untuk perbaikan ini bagus untuk perbaikan dan yang menang hari ini bukan pemohon atau termohon tapi kebenaran 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 sudah dibuktikan dan kita masih menunggu nanti ada respons selanjutan kalau tadi dari keluarga Pegi Setiawan sudah berespons dari kuasa hukum sudah dari Polda Jawa Barat sudah tapi nanti dari institusi Polri keseluruhan sepertinya akan ada respons kita akan tunggu informasi-informasi berikutnya di program-program berita Kompas TV lainnya